Tadi dia dipegang gini aja langsung nyala dia Walaupun belum dirim Cuma dipegang pake tangan gini aja Dia langsung nyala ya Gini aja dia sudah nyala Sekarang Epa dalam gini baru dia nyala ya Nah gini kan masih belum nyala Tadi sudah langsung nyala tanpa dirim Cuma dipegang aja Ini sedikit dalam gini baru dia Nyala posisinya ya Assalamualaikum Jadi video kali ini saya akan buat tutorial Gimana caranya Switch ini Jadi dipegang aja gini Dia gak langsung nyala lampu rim belakangnya Jadi ceritanya ini Dia dipegang switchnya dikit gini Lampu belakangnya langsung nyala ya Karena ini sudah aus Entah dari switchnya ini Ataupun dari handlenya ini Jadi akan sedikit saya ganjal Biar gak langsung nyala Walaupun cuman dipegang dikit gini aja ya Caranya gampang sekali Ini kan karena Itah yang bagian sinisnya sudah aus Atau yang bagian handlenya sini yang aus ya Karena emang sudah 75.000 km pemakaian Atau sekitar 6 tahun pemakaian motornya Saya cuman pake ini Nah ini ada Apa ya selang Selang bangunan biasanya Buat orang bangunan di bang air itu ya Nah selang ini nanti kita masukkan disini Jadi cuman diginiin aja Nah ini kita masukkan bagian sini Nanti kan jadi sedikit tebel ya Untuk bagian Bagian handlenya sini jadi Sedikit tebel dia Dibandingkan tanpa gini Nah kita lah Kasih Selang kayak gini Selang bening Selang kecil ya Sisa Selang bangunan Tapi kalau kurang tebel Bisa kita tambahin Plastik juga Ini kebetulan saya ada Plastik sisa botol ya Botol minuman Nah ini saya potong kecil kayak gini Nah kayak gini ya Ini nanti saya masukkan sini juga Karena kalau selangnya ini kurang tebel Jadi dimasukkan sini ya So coba saya masukkan juga Biar lebih tebel Bentuknya saya pipihkan gini Sedikit runcing gini Biar lebih gampang masuknya Jadi otomatis dia sekarang Lebih tebel ya Untuk handle nya ini Selain ketebalan dari selang ini Ketambahan lagi dari Plastik bekas botol minuman ini Jadi sekarang dia lebih tebel Kita lihat perbedaannya Sebelum dan sesudah Kita tambahin plastik ini ya Kita cek gimana hasilnya Lebih deket lagi ya Perkeliatan Nah kayak gini posisinya ya Kayak gini contohnya ya Nah tadi dia dipegang gini aja Langsung nyala dia Walaupun belum dirim Cuma dipegang pake tangan gini aja Dia langsung nyala ya Ini sekarang kita cek Posisi handle rimnya Sudah saya tambahin selang Sama plastik tadi ya Sudah lumayan dalam ya Tadi cuma dipegang gini aja Dia sudah nyala Digit gini aja sudah nyala Sekarang Agak dalam gini Baru dia nyala ya Nah gini kan masih belum nyala Tadi sudah langsung nyala Tanpa dirim Cuma dipegang aja Ini sedikit dalam gini Baru dia Nyala posisinya ya Jadi biar Lampu rimnya Gak nyala terus Walaupun kita Gak lagi ngerim Makasih udah mampir di channel saya Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bersambung 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 Bersambung